Intro Foodie, sarapan mainstream kalian apa? Bubur, lontong sayur, atau roti? Tapi ya, kalau foodie sarapan buburnya di bubur ayam haji jawa mah dijamin anti-mainstream nih. Soalnya ini bubur legend pake banget udah ada sejak tahun 80-an. Intro Pak Haji, Pak Haji, ya Allah Pak Haji, apakah berah? Pak Haji, jangan bilang habis Pak Haji, Eric emang ini kesiangan karena buburnya Pak Haji ini kan legend. Iya kan? Telat dikit aja, tumpak duduk. Tidak habis Pak Haji. Bener habis Pak Haji? Bener habis. No pics, hoak. Oh, ya sinetron, jeng, 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 jeng. Pak Haji, ini gak apa-apa Pak Haji dikoreatin Pak Haji. Bisa kali ya. Iya. Saya yang masuk sini apa Pak Haji koreatin? Yekeen, bener aja sih area keabisan. Karena dibilangin bubur selajar ini tuh pelanggane banyak. Nah, macam menarang kan selasis apa sih rasanya sampai bisa bertahan puluhan tahun? Karena bubur Haji Pak Jewo ini, Haji Jewo ini, sangat amat dinikmati, disantap oleh keluarga Cendana, khususnya presiden kedua kita, Bapak Almarhum Soeharto. Nah, jadi dengan begini kan darah saya mengalir bubur keluarga Cendana. Ya toh, ya toh, ya toh. Ngarep maksimal ya, Erick. Mentang-mentang sih makan bubur favorit keluarga Cendana. Ya gak otomatis juga gabung jadi members, kuy. Koreti gak apa-apa Pak Haji. Wah, tekstur buburnya kalau dilihat tuh bener-bener kandel alias tebal. Gak encer, gak kayak bubur-bubur yang lain. Pantesan legend. Tahun dari 80-an. Mungkin ini buburnya juga masanya dari tahun 80-an ya Pak? Iya. Iya, iya aja Pak Haji. Bubur ayam Haji Cio ini punya tekstur yang gak cair kayak bubur ayam biasa. Ya, foodist dimasakkan juga menggunakan daun salam. Jadi tuh wangi. By the way, kita maksir lagi ah ke Pak Haji yuk. Jadi bener nih Pak kalau buburnya ini langganan keluarga presiden Indonesia yang kedua. Saya kan jualan udah lama juga di Jalan Tayung. Dia kayaknya Pak Bambang, Terian Nojo. Terus ya keluarga Pak Harto ya putera-putrinya harapannya bubur. Pak Cio, pasti udah punya dong rumah di Pondok Indah. Wih, luar biasa ya. Meski jualannya dari dulu cuma gerobakan gini, tapi jadi bubur yang paling dicari sama mendiang Pak Suharto. Oh iya, yang jadi ceri khasnya lagi nih, bubur ini tuh gak pake kuah kuning sebagai toppingannya ya, foodist. Cuma pake kecap asin aja. Sekarang tinggal kasih apa Pak Haji? Tinggal ayam. Ayamnya. Cang-cang terus. Pak, ini cukup satu porsi. Cukup. Terus gimana ini yang dua mangkok? Ya. Baik. Itu diseberang ada ayam penyet tuh. Pak Haji, saya langsung nyari ayamnya untuk yang dua mangkok ini ke sebelah boleh ya? Boleh. Iya. Ayam penyet, ayo, ayo. Alamak, ini sih namanya tak ada rotan akar pun jadi ya. Gak ada topping ayam, pake ayam penyet sebelah juga hayel lah. Bang, saya mesen ayam penyet ya Bang ya. Karena saya makan bubur kehabisan ayam. Saya duduk di pancoran, ini kan cukup mutia. Ya, nganternya lari. Gak, bercanda mas. Saya di situ ya. Mohon maaf nih, kalau makannya di Senayan, mending beli ayam penyetnya di Senayan aja ya, Rik. Untung kamu cuma bercanda. Nah, foodies, makanannya udah siap santep. Yeay, ada bubur ayam favorit keluarga Cendana plus ayam penyet yang kayaknya bakal jadi favorit Rik juga nih, foodies. Ayam penyetnya itu special pake bumbu madura. Waduh, gimana jadinya nih kalau bubur ayam dimix sama bumbu madura plus ayam penyet? Nah, foodies. Untur tuh. Nah, hop. Foodies. Sekarang saatnya menikmati bubur yang dicintai oleh Pak Presiden kedua kita, Pak Soeharto dan keluarga Cendana. Mas Bambang Tiatmojo dan cucu-cucu-nyalah. Eh, eh, mentang-mentang ya sisa bubur terakhir sambelnya juga mau dihabisi nih. Eh, by the way, gimana sih rasa buburnya? Tekstur dari buburnya tuh apa ya? Enggak encer. Khas. Enak banget. Ini pokoknya saya rebaik, bubur ayam terenak yang pernah saya rasakan. Seumur-umur. Karena kalau di Solo ada juga bubur ayam, cuma buburnya itu pakai kuah, kuah kaldu. Kalau ini bener-bener buburnya bubur kering, cuma pakai kecap asin. Nah, foodies, wajar aja ya kalau bubur ayam ini jadi favorit soalnya dari segi rasa udah lazis banget. Teksturnya tuh padat, jadi menyangin dan rasnya gurih. Menggunakan beras-peras super sebagai bahan utamanya. Usut punya usut, tadi Erick nanya-nanya juga. Setiap hari minggu, geng prediksi kayak Vincent, Desta, Trostora Sudiro, Haji Andri. Sebelum mereka riding, Sun Moring, kesini dulu makan bubur. Tuh, pendengarannya juga bagus kan. Padahal nggak tahu tuh saya ngomong apa tuh. Tuh, foodies, ternyata bukan cuma favorit keluarga presiden aja kan. Salah berhenti sana air juga suka banget semua bubur ini. Pantes aja bisa bertahan sampai puluhan tahun ya. Nah, foodies, bubur originalnya udah kita cobain. Oke, tinggal bubur yang dimix pakai ayam penyet nih. Tapi coba dulu kali ya, kalau buburnya dicampur sama sambal madura, hei, apa tuh rasanya? Ternyata buburnya ayam ini dimix sama sambal madura plus ayam penyet. Eits, tetap asik loh rasanya, foodies. Soalnya dari buburnya sendiri aja tuh udah enak. Dicampur bumbu madura yang guri-guri pedas sama ayam penyet yang mazisma, Beuh, jadi mantap. Nah, ngomongin sambal bubur, ini tuh nggak pedas ya, foodies. Jadi aman banget buat kalian yang nggak suka pedas. Rahasia teksturnya yang kental itu nih karena menggunakan campuran air tajim dari buburnya. Jadi buat yang mau makan sambalnya ini aman ya, nggak bikin sakit perut, foodies. Eric suapin, Pak Haji, jangan gitu Pak Haji. Ini bentuk terima kasih Eric karena Pak Haji masih mempertahankan bubur rejen ini. Satu sedok aja. Gimana rasanya? Iyalah yang bikin situ, tapi beneran enak foodies. Pokoknya kalau nggak percaya, foodies langsung ke masjid Cut Mutia. Nih, bubur ayam Haji Jewo. Pokoknya pantengin terus. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh-an. Sekali lagi, di pesawatnya, tutup pesawat tuh, pesawat tuh. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-um-mm-mm. Hahaha.